Kota Tangerang Kita akan laksanakan loka karya peningkatan kualitas SPBE secara inklusif di Kota Tangerang Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Beliau selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Kota Tangerang Dan yang hadir pada hari ini Alhamdulillah semua dari seluruh perwakilan OPD hadir Termasuk dari asisten, kemudian staf ahli wali kota, kepala OPD Dan akan diikuti sampai dengan selesai Itu oleh para sekretaris dan sebagian perencanaan di listop OPD Lokakarya yang dihadiri oleh setiap OPD dan para camat Serta pemateri diantaranya Mutianur Rahmayanti Selaku analis kebijakan pertama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RBRI Profesor Dana Indra Sensus Guru Besar Universitas Indonesia Selaku asesor eksternal SPBE Indri Astuti selaku Kepala Dinas Kominfo Serta Maya Rustanti dari Ofiser USAID Arak Harapannya tentunya kita akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak Untuk peningkatan kualitas SPBE di Kota Tangerang Semoga dengan acara yang pertama ini kita lakukan Semoga ke depan kita akan terus tingkatkan kolaborasi Termasuk dengan peta helik ya Dengan akademisi, dengan instansi lainnya Termasuk juga dengan masyarakat Untuk peningkatan kualitas dari sistem pemerintahan berbasis ekonomi di Kota Pandra Salah satu narasumber Profesor Dana Indra Sensus selaku Guru Besar Universitas Indonesia Mengungkapkan kegiatan ini sangat baik karena Kota Tangerang nilainya sudah sangat baik Dan bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota lainnya Kalau lihat dari indeks SPBE-nya sih Kalau apa sebelum kan ini ada beberapa nilai indeks ya Kalau tadi Ibu Rini sudah dikatakan Yang saya tampilkan tadi adalah indeks sebelum pemantauan Jadi nilainya bagus di atas 3 Ya harapan ke depan bahwa itu akan lebih baik lagi Akan bisa meningkat nilainya jadi 4 dan 5 Artinya sudah nanti akan menjadi suatu Setidaknya acuan lah buat kota-kota lain kalau mau belajar Rizky Budi Luhur, Irvan Firmansyah, Tangerang TV Terima kasih telah menonton kota liatatan Terima kasih telah menonton kota liatatan